Bunga bangkai yang tumbuh di pekarangan rumah menghebohkan warga desa Kundi, Bangka Barat. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah asmin untuk melihat bunga langka ini. Kendati mengeluarkan bau yang tak sedap, namun warga sekitar tetap antusias. Sipit, salah satu warga, mengatakan dirinya sengaja datang lantaran penasaran dengan bentuk dari bunga bangkai ini. Tahu dari mana ada bunga bangkai di sini? Tahu dari tuan rumah. Kalau ada bunga ini, Bu? Penasaran atau bagaimana, Bu? Penasaran, karena jarang tumbuh di kampung. Selama ini setahu Ibu, berapa kali melihat tumbuhan masing-masing? Baru ini melihat langsung, dulu adalah di Bukit Terat. Ada juga yang masing-masing? Ada juga, tapi tidak ningung. Oh, tidak sempat melihat? Tidak, tidak melihat. Asmin tak menyangka di pakarangan rumahnya tumbuh bunga bangkai. Ininya mengaku tak pernah sengaja menanam tanaman tersebut. Dan kami lihat juga banyak lalat di situ. Ternyata bau itu timbulnya dari sana, sumbernya dari sana. Sumber dari bunga itu, bukan? Bunga itu, bunga itu pun kami tidak tahu tumbuhnya itu sendiri. Memang tidak tahu sebab apa-apa, karena tumbuhnya sendiri. Terus, baunya ini menyengat kemarin. Itu sampai ke rumah tetangga yang jaraknya kira-kira 10 meter ini, masih sampai. Dan ke rumah itu juga, ke dalamnya sampai kemarin. Nyangka, Pak, bakal tumbuh bunga bangkai di sini? Oh, tidaklah, tidak nyangka. Tidak nyangka, tidak disengaja berarti? Tidak, karena tidak pernah itu yang kayak gini. Dan juga, ini saya juga tidak tahu pas tumbuhnya di sini. Jika memungkinkan, Asmin bakal melestarikan tanaman bunga bangkai agar tetap hidup di desanya. Desa Gustian melaporkan dari Bangka Barat.